Hai semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai giroskop sawat. Ini adalah A3 versi 2, kloningan dari hobi Eagle A3 Giro, dan Giro ini memiliki sensor 6 aksis. Untuk pemasangannya ada 4 opsi, yang pertama datar seperti ini dengan soket menghadap ke belakang, atau bisa juga posisi terbalik, dan pastikan soket tetap menghadap ke belakang. Bisa juga posisinya vertikal di dinding kanan, atau juga vertikal terbalik di dinding kiri. Yang penting pastikan posisi logo menghadap ke depan dan soket menghadap ekor pesawat. Dan usahakan pasang sedekat mungkin dengan pusat gravitasi pesawat. Untuk pemasangannya, kita memerlukan kabel servo extension betina seperti ini. Kabel sudah termasuk di dalam paket Giro ya. Dan karena soket aileron hanya ada satu, maka jika kita menggunakan 2 servo aileron atau lebih, maka kita harus menggunakan kabel Y extension seperti ini. Ujung yang ini masuk ke Giro, dan 2 ujung lainnya ke servo. Kita pasang dulu kabel V-Mail yang telah disediakan ke channel 1, 2, dan 4 pada receiver remote. Karena saya menggunakan remote mode 2, maka channel 1 ke aileron, channel 2 ke elevator, dan channel 4 ke radar. Jika Anda menggunakan mode lain, tinggal menyesuaikan antara channel receiver dengan port pada Giro. Dan mode port akan kita gunakan untuk setting Giro dari remote. Menyesuaikan pada port sebelumnya, maka out 1 adalah untuk servo aileron, out 2 untuk servo elevator, dan out 3 untuk servo rudder. Pada contoh ini, saya menghubungkan ISC ke mode port untuk melakukan konfigurasi Giro secara manual sebelum menghubungkannya dengan remote. Tapi nanti pada implementasi, ISC akan kita hubungkan ke receiver, bukan ke Giro lagi. Sekarang kita hidupkan Giro-nya, usahakan Giro tidak bergerak selama proses kalibrasi. Setelah indikator bergerak di beberapa kali dan diam seperti ini, maka kalibrasi sudah selesai. Giro 6 Aksis ini memiliki 3 pengaturan sensitivitas berbeda. Yang pertama untuk normal gain, yang kedua untuk auto balance gain, ketiga untuk auto hover gain. Berikut adalah contoh normal mode. Pada mode ini, ketika pesawat miring atau bergulir mendadak ke kanan, maka aileron kiri otomatis akan naik, dan begitu juga dengan sebaliknya. Pada mode 2, atau auto balance, Giro akan otomatis berusaha membuat pesawat horizontal. Contohnya, pesawat miring ke kiri, ketika kita aktifkan, otomatis pesawat akan ke posisi horizontal. Dan mode 3, auto hover. Pesawat akan otomatis ke posisi hover tegak lurus. Mode ini cocok untuk pesawat akrobatik 3D. Dan cara untuk melakukan konfigurasi adalah tekan dan tahan tombol setting selama kurang lebih 2 detik, dan lepas ketika indikator mulai berkedip. Menu ini akan terus berputar secara looping, ditandai dengan banyaknya kedipan lampu. Kode masing-masing kedipan lampu indikator dapat dilihat pada gambar berikut. Pada contoh ini, saya masuk ke setting 8, atau pilihan orientasi. Ketika light berkedip 8 kali, pencet tombol setting, biru untuk posisi Giro normal seperti pada contoh, merah jika Giro dipasang terbalik atau inverted, merah biru jika Giro dipasang vertikal, dan biru berkedip-kedip jika Giro dipasang secara vertikal terbalik. Pada contoh ini saya memilih posisi flat atau normal. diamkan beberapa detik, dan Giro akan menyimpan pilihan kita. Selanjutnya kita tes apakah respon Giro sudah benar atau terbalik. Untuk mengujinya, putar gain searah jarum jam hingga maksimal. Ini bertujuan agar respon Giro lebih terlihat. Pada aileron, jika sayap kanan mendadak turun, aileron kiri seharusnya naik, dan begitu juga sebaliknya. Kebetulan pada contoh ini, respon Giro-nya sudah benar. Sekarang kita uji untuk elevator. Untuk elevator, jika hidung mendadak menuki ke bawah, elevator seharusnya naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Pada contoh ini, respon Giro terbalik, kita harus memperbaikinya. Kita masuk ke setting, dan tunggu sampai indikator berkedip 3 kali. Jika biru, berarti kondisi normal, dan karena study terbalik, maka kita pilih yang merah atau reverse. Diamkan beberapa saat, agar konfigurasi tersimpan. Kita tes kembali. Di sini respon sudah benar. Ketika hidung menuki ke bawah, elevator otomatis naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Jangan lupa untuk melakukan pengujian juga pada elevator. Oke, jika Anda memiliki pesawat dengan delta wing atau VTEL, jangan lakukan mixing servo di remote. Pilih saja konfigurasi model standar, kemudian pasang kabel servo ke port Giro sesuai dengan gambar berikut. Dan pilih wing type sesuai dengan pesawat Anda, apakah itu delta wing atau VTEL, agar Giro dapat bekerja dengan baik dan benar. Giro ini dilengkapi dengan kapasitor 3300uF dan 16V. Ini berguna untuk memastikan pasokan listrik terjamin. Karena dengan adanya Giro, servo akan bekerja jauh lebih aktif, dan kapasitor berguna untuk memastikan pasokan daya tidak kurang karena bahaya, jika Giro tiba-tiba mati ketika terbang. Dan karena saya tidak menggunakan remote Futaba, maka port S-Bus tidak terpakai. Colok saja kapasitornya pada channel tersebut. Pada channel terakhir, bisa kita gunakan untuk memilih mode Giro dari remote. Kita pasang saja ke salah satu port yang masih kosong di receiver. Pada contoh ini, saya akan pasang ke channel 8. Dengan metode ini, kita bisa menghidupkan atau mematikan Giro, memilih mode normal atau auto balance hanya dengan menggunakan switch di remote. Tidak perlu lagi mengotak-otak Giro secara langsung. Pada contoh ini, saya menggunakan remote Turingi G9X. Langkah pertama adalah menghubungkan channel 8 dengan switch gear pada remote. selanjutnya kita pastikan bahwa flip gear sudah ke channel 8 atau auxiliary 2. saya akan menggunakan flip ini hanya untuk mode normal dan auto balance. maka kita bisa menghubungkan channel 8. Maka kita atur di endpoint-nya saja. Pindah ke AUX 2. Ketika switch dalam posisi OFF, endpoint-nya adalah 100. Dan ketika switch diaktifkan, endpoint-nya berlindari 0. jika mau sebaliknya tinggal di-reverse saja endpoint ini. Bisa dilihat ketika saya merubah nilai endpoint-nya, lampu indikator juga berubah. Jadi tinggal sesuaikan saja. Dalam posisi ON, G9X maunya ke auto balance atau auto hover. Contoh ini, jika posisi OFF, indikator berwarna biru atau normal mode. Dan jika ON, indikator berwarna merah atau auto balance. Bisa juga kita konfigurasi switch-nya hanya untuk ON-OFF Giro saja. Kita masuk dulu ke setting Giro. Dan tunggu sampai lampu bergedip 7 kali untuk masuk ke pengaturan switch mode. Jika biru, berarti mode 1. Merah untuk mode 2. Atau pilihannya adalah normal, Giro off, dan auto balance jika kita menggunakan 3 position switch di remote. Cuma karena 3 position switch saya gunakan untuk flap, maka mode 2 hanya akan berfungsi untuk ON dan OFF Giro saja. Oke, disini bisa dilihat mode Giro sudah berubah dari sebelumnya normal dan auto balance menjadi normal dan OFF. Selamat bereksperimen dengan Giro.